Halo sayang Halo semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja Pada video hari ini, seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari Perjalanan Cuyun Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya Dan jika sudah tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya Melanjutkan video sebelumnya Di dalam kota, beberapa orang sedang membahas tentang ujian masuk Akademi Nanming yang cukup sulit Yang mana ujian kali ini diperkirakan lebih sulit daripada ujian masuk di akademi lain Akademi Nanming juga dikenal sebagai akademi yang sangat ketat Ujian masuk ke Akademi Nanming juga berbeda dari ujian masuk Akademi lain Empat akademi lain termasuk Akademi Jusiau biasanya melakukan ujian masuk dengan simulasi pertarungan di garis depan pertahanan Namun pada Akademi Nanming, ujian masuknya berupa pertarungan langsung yang akan diadakan di dalam arena Bahkan dikatakan pertarungan ujian masuk itu hanya diperbolehkan menggunakan tiga gerakan untuk mengalahkan musuh mereka Si calon murid tidak diperbolehkan kalah satu kalipun dalam pertarungan itu Dan dia juga harus bisa mengalahkan 100 orang secara beruntun Dengan peraturan seperti itu, akan sangat sulit bagi seorang calon murid untuk lolos dalam ujian masuk Akademi Nanming Di sela-sela pembicaraan itu, Cuyun datang dan ikut membahas tentang ujian itu Cuyun mengatakan kalau yang menjadi tantangan terberat di dalam ujian itu bukanlah harus memenangkan 100 pertandingan berturut Melainkan mereka yang dibatasi hanya boleh menggunakan tiga gerakan Cuyun merasa hal ini akan membebani si calon murid yang ingin memasuki Akademi Nanming Salah satu orang menyetujui hal itu Apalagi, Akademi Nanming merupakan akademi yang ditinggali langsung oleh KSR Supreme Reinkarnasi di Tianyi Karena hal itu, maka tidak heran jika persyaratan seleksi ujian masuknya akan sangat tinggi Orang itu pun sedikit penasaran dengan Cuyun Dia kemudian mengatakan kalau Cuyun tidak mungkin akan mengikuti ujian masuk Akademi Nanming yang akan diadakan setengah bulan lagi Cuyun kemudian mengatakan dirinya memang berniat untuk memasuki Akademi Nanming setelah ujian masuknya dibuka Tapi orang itu menyuruh Cuyun untuk mengurungkan niatnya Dia tidak yakin kalau Cuyun yang hanya berada di ranah nilwana tingkat 1 bisa mengikuti ujian masuk dengan baik Orang itu percaya kalau Cuyun hanya akan membuang waktunya dengan sia-sia Dia pun menyarankan Cuyun untuk menerima salah satu tawarannya agar bisa mengamankan tempat di Akademi Nanming Yang mana dia menyarankan Cuyun untuk membayarnya dengan beberapa baturoh Awalnya orang itu mengira kalau Cuyun tidak mempercayainya Dia pun berniat menipu Cuyun dengan mengatakan kalau restoran yang ada di hadapan mereka adalah miliknya Orang tadi kemudian bekerja sama dengan temannya Dan temannya mengatakan kalau memang benar orang itu adalah tuan muda pemilik restoran finik emas itu Karena tuan muda mereka itulah, restoran finik emas yang dulunya tidak memiliki reputasi apapun saat ini bisa dikenal dan bahkan dibuka di seluruh benua Kiankun Cuyun yang mendengarnya merasa sedikit bingung Karena bagaimanapun pemilik dari restoran finik emas adalah seorang wanita Orang tadi kemudian mengatakan restoran miliknya ini sudah diberikan kepada istrinya Mendengar perkataan itu, Nong Yu akhirnya turun dari atas restoran dan menendang orang tadi Dia tidak terima ada orang yang menyebut dirinya sebagai seorang istri Setelah semua itu, Nong Yu tunduk di hadapan Cuyun dan menyambutnya sebagai tuan muda Hal ini membuat mereka yang ada di tempat itu menjadi sedikit terkejut Karena tuan muda dari restoran finik emas ada di tempat ini Singkat cerita, Cuyun membicarakan keadaan di tempat ini bersama Nong Yu Yang mana Nong Yu memiliki tugas tersembunyi untuk menyelidiki ujian masuk Akademi Nanming sembari mengurus restoran ini Nong Yu menjelaskan kalau dari dulu, Ditian Yi telah menetapkan beberapa aturan pada ujian masuk ke dalam Akademi Nanming Aturan ini dirinya tetapkan sebelum melewati Jalan Kuno Langit Berbintang Yang mana aturan itu mengatakan jika mereka berhasil mengalahkan semua orang, maka mereka akan menjadi raja di Akademi Nanming Mendengar itu, Cuyun menyadari sikap sebenarnya dari Ditian Yi Orang itu ternyata memprioritaskan kekuatan di atas segalanya Di sana Nong Yu menjadi sedikit khawatir dengan Cuyun Yang mana Akademi Nanming adalah akademi milik Ditian Yi Bahkan keempat kaisar supreme yang ada saat ini adalah murid dari Ditian Yi itu sendiri Nong Yu menyadari kalau Cuyun memiliki sebuah rencana dari semua yang telah dirinya lalui saat ini Jika Cuyun memang benar akan melakukan sesuatu, maka besar kemungkinan semua kaisar supreme akan melakukan perlawanan terhadap perbuatan Cuyun itu Cuyun pun tidak berniat mundur dari rencananya Walaupun tempat itu adalah sarang naga, Cuyun tetap saja berniat untuk mencoba menaklukannya terlebih dahulu Cuyun melakukan semua itu karena dirinya tidak ingin hidupnya berada di tangan orang lain Bagaimanapun nasib dirinya harus ditentukan oleh dirinya sendiri dan bukan oleh Ditian Yi Sikat cerita beberapa hari telah berlalu Cuyun menggunakan waktunya untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya Yang mana sebelumnya, Nong Yu berhasil menemukan sumber daya kultivasi ramuan roh ginseng naga janggut ungu yang berusia 10.000 tahun Cuyun berharap dengan ramuan dari ginseng itu dirinya bisa mengembangkan mansion naga ungu di dalam lautan spiritualnya Yang mana mansion naga ungu hanya bisa dimiliki oleh seorang diranah Martial Emperor Dan apabila Cuyun berhasil mengembangkannya, maka dirinya bisa menarik energi spiritual hanya menggunakan tubuhnya Singkat cerita, Cuyun berhasil melakukannya Dia bahkan cukup senang karena bisa mengembangkan mansion naga ungu itu Bahkan mansion naga ungu itu akhirnya memiliki spiritualitas yang setara dengan milik seorang kaisar supreme Di sana setelah berhasil menyerap herbal ginseng janggut naga ungu Cuyun juga merasa sedikit terkejut Yang mana hanya dengan menyerap ginseng itu, dirinya berhasil mencapai ranah nirwana tingkat 6 Karena dirinya sudah mencapai ranah itu, Cuyun merasa sudah waktunya dia ikut berpartisipasi di dalam ujian masuk Akademi Nanming Singkat cerita, ujian masuk Akademi Nanming akhirnya dimulai Orang-orang yang ada di daerah itu berniat untuk memasuki Akademi Nanming dan menonton ujian masuknya Di arena ujian masuk, 4 orang yang sedang bertarung gagal untuk menyelesaikan ujian itu Mereka tidak bisa lolos karena mereka semua telah sama-sama menggunakan 3 gerakan mereka Tetua yang ada di tempat itu tidak menyangka kalau calon murid mereka sangatlah buruk Dia bahkan tidak menduga kalau masih belum ada orang yang bisa melalui tantangan 100 kemenangan itu Ujian pun akhirnya kembali berlanjut Calon murid nomor 23 kemudian menjadi sorotan di mata para penonton Yang mana gerakan terakhir dari calon murid itu terlihat sangat cepat dan sulit untuk menahannya Tapi pada bersamaan, Cuyun datang di belakang mereka Dia mengatakan kalau gerakan itu masih bisa ditahan Mendengar perkataan Cuyun, kedua penonton tadi kemudian merasa tidak terima Mereka menyadari kalau Cuyun hanya datang untuk menonton Mereka juga meremehkan Cuyun karena dirinya hanya bisa mengoceh sebagai penonton Dan tidak mencoba langsung ujiannya Salah satu penonton kemudian menanyakan berapa kali gerakan yang akan bisa digunakan Cuyun untuk mengalahkan orang tadi Cuyun dengan percaya diri mengatakan kalau dirinya bisa mengalahkan orang itu hanya menggunakan satu gerakannya Mereka berdua kemudian menertawakan Cuyun Mereka tidak percaya kalau Cuyun hanya akan mengatakan sebuah lelucon Dan tidak mungkin Cuyun memiliki keberanian untuk mencoba ujian itu Cuyun tanpa pikir panjang berjalan menuju meja pendaftaran Tapi di sana Cuyun diremehkan oleh sang penjaga Karena dirinya hanya berada di ranah Nirwana tingkat 6 Dia menyuruh Cuyun untuk pergi karena dia tidak mungkin bertahan di dalam ujian itu Cuyun pun tidak peduli dengan hal itu Dia hanya ingin mencoba untuk berpartisipasi di dalam ujian masuk Akademi Nanming itu Di sisi calon murid nomor 23, dirinya telah berhasil mengalahkan 99 orang Dengan seperti ini, jika dirinya berhasil mengalahkan satu orang lagi Maka dirinya akan berhasil memasuki Akademi Nanming Pada pertarungan ke-99 itu, Cuyun merasa kalau ilmu berpedang dari orang itu cukup mahir Dia kemungkinan melatih teknik berpedangnya dari kecil Menurut Cuyun, teknik pedang dari orang itu digunakan cukup baik dan cerdik di tangannya Tapi sayangnya, untuk mencapai ranah penyatuan pedang dan manusia Orang itu masih harus melalui jalan yang panjang Orang itu telah berhasil memenangkan 99 pertandingan Dan hanya dengan mengelesaikan satu pertandingan lagi Dirinya akan resmi memasuki Akademi Nanming Namun sayangnya, pertandingan yang ke-100 adalah pertandingan melawan calon murid nomor 145 Yang mana nomor itu adalah nomor milik Cuyun Di sana, Cuyun memasuki arena pertarungan Saat menaiki arena, tubuh Cuyun mengeluarkan cahaya aneh Cuyun merasa kalau cahaya aneh itu memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan spiritualnya Dia merasa kalau dirinya saat ini hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk bertarung menghadapi para calon murid lain Penonton tadi berusaha untuk meremehkan Cuyun yang tadi membual di hadapannya Mereka mengatakan kalau Cuyun dengan sombongnya akan mengalahkan musuhnya dengan sekali gerakan Calon murid nomor 23 yang mendengarnya merasa cukup terkejut Dia tidak menyangka kalau Cuyun memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi Tanpa pikir panjang, dia pun menyerang Cuyun dan berniat melihat seberapa hebat teknik berpedang milik Cuyun Seperti apa yang dikatakan oleh Cuyun, dirinya berhasil mengalahkan orang itu hanya dengan satu gerakan Para penonton pun berhasil dibungkam oleh Cuyun dengan teknik pedangnya Mereka semua kemudian tidak menyangka kalau kekuatan bawaan milik Cuyun akan sekuat itu Tapi di sisi Cuyun, dirinya merasa sedikit aneh Dia tidak menyangka bisa mengalahkan seorang Martial Emperor dengan satu kali serangannya Cuyun pun kembali mengingat latihannya Yang mana sebelumnya tubuhnya berhasil dilatih oleh energi ungu Hal ini membuat teknik penempaan tubuhnya mencapai ranah azur mistik Yang bisa membuat dirinya dengan mudah mengalahkan seorang praktisi ranah Martial Emperor Tetua yang menjadi pengawas ujian kemudian memuji Cuyun Dia kemudian mengatakan kalau ujian 100 orang ini adalah tentang bagaimana keterampilan berpedang seseorang Dan bukan tentang seberapa kuat kekuatan mereka Cuyun pun kembali melanjutkan ujiannya Dan hanya menggunakan teknik berpedangnya, dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya Para penonton kembali dibuat terkejut oleh Cuyun Karena bagaimanapun teknik berpedang Cuyun terlihat sangat baik dan sempurna Mereka menduga kalau Cuyun telah mencapai ranah penyatuan pedang dan manusia yang sangat legendaris Salah satu orang tidak menerima pernyataan itu Karena hanya kaisar pedang yang telah berlatih selama ribuan tahun lah yang bisa mencapai ranah itu Tapi di belakang mereka terdapat orang yang cukup mencurigakan Cuyun yang ada di atas arena melihat orang itu dan merasa kalau dirinya sedang diamati oleh seseorang Singkat cerita, Cuyun kembali memenangkan pertarungannya Dia kemudian menjelaskan kalau hanya perlu memenangkan tiga pertarungan lagi untuk dirinya bisa memasuki Akademi Nanming Seharusnya jika tidak ada kesalahan dirinya dapat melalui semua itu dengan mudah Tapi tak lama kemudian ada orang yang memanggil nama Cuyun Dan ternyata orang itu bukan lain adalah kelima jenius yang sebelumnya mengganggu Cuyun di Akademi Jusiao sekaligus militer kota Jusiao Di sana Dongfang mengatakan jika Cuyun ingin memasuki Akademi Nanming seharusnya dirinya datang untuk menemui mereka berlima terlebih dahulu Dan bertanya apakah mereka berlima akan menyetujui keputusan Cuyun untuk memasuki Akademi ini Cuyun pun mengatakan kalau mereka berlima hanyalah sekelompok para pecundang Mereka berlima tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menghentikan Cuyun Nah sekian dulu untuk video hari ini Seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya